P-Network memiliki salah satu ekosistem kripto terbesar dan lebih beragam dengan 35 juta pengguna atau 40 juta yang aktif lebih dari 250 negara di dunia. Apapun pendapat Anda tentang P, angka-angka itu tidak dapat diabeikan dan diremehkan. Jadi tidak mungkin P dengan ekosistem sebesar itu akan tidak ada harganya. Pastinya akan menjadikan sesuatu yang sangat berharga di masa depan. Salam jumpa kembali dengan saya Mas Brunet. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan rezeki. Amin, amin, jaropal alami. Setelah banyaknya berusaha exchanger mengaitkan daftar P-Network dalam marketnya, walaupun ini bukan resmi akan tetapi banyak para spekulasi dan intelektual ekonomi, sampai hukum serta para ahli kriptokurensi memenjarakan P-Network di awal tahun 2023. Jika kita di tahun 2023 ini dalam kondisi tempuruk sulit ekonomi dan tidak memiliki sebuah investasi apapun yang kita harapkan, akan tetapi setidaknya masih ada harapan memiliki sebuah investasi. Salah satu yaitu di antaranya proyek ini. Terlepas dari skem atau tidaknya nantinya, ini sebuah usaha walaupun gratis, akan tetapi keduanya mempunyai komunitas besar di seluruh dunia. Setidaknya nantinya akan diperhitungkan dalam sisi ekonomi dan bisnis, akan sebuah manfaat dan realitanya untuk ke depannya, yaitu proyek P-Network dan korsatosi aplikasi mining ini banyak dibicarakan. Salah satunya pakar, yaitu Baron Simaker, menjelaskan akan masa depan P-Network. Di dalam profilnya, kita tidak meragukan lagi akan kapasitas sebagai pengacara pelatihan kriptomaksimalis dan entusias, yang BHD dalam Meta-Uridis. Dia alumni GMS School of Law dan ULE News, serta alumni Uni Mister dan BPI Group. Apa yang dituitkan sangat menarik untuk kita pahami, kita simak yang selama ini menambang P, dan khususnya sahabat-sahabat kriper yang masih meragukan akan keberadaan P-Network. Untuk menjadi perhatian bahwa banyak yang tidak benar-benar memahami akan jaringan P. Begitu Baron Simaker mengatakan, jaringan P adalah matawang kripto yang dibuat untuk orang biasa, yang dimulai pada tahun 2018, tetapi ini dibuat secara resmi, dan diluncurkan pada tahun 2019. Itu hanya bisa ditampang menggunakan ponsel pioner. Pioner adalah mereka yang sedang menambang P. Jadi P token asli di P-Network adalah coin, dan bukan token. Perbedaan mendasar antara coin dan token adalah yang pertama. Ini menurut Baron, memiliki blockchain sendiri, sementara yang terakhir berjalan di blockchain lain. Contoh yang berjalan di blockchain lain adalah coin BTC, Ethereum, dan token Solana. Coin bertindak sebagai token asli, serta token pembayaran gas atau bahan bakar di blockchain-nya. Misalnya BTC atau Bitcoin di blockchain, dan Ektorium di blockchain Ethereum. Token asli P-Network, P tidak pernah menjadi token. Tidak pernah dirancangkan menjadi token. Itu sebuah coin, dan selalu dirancang untuk menjadi coin. P blockchain ditayangkan pada tahun Desember 2021. Seseorang hanya dapat memiliki P dengan menambang, atau memperoleh dari perintis. Tidak ada penawaran coin awal atau ego. Untuk P, Siti telah menjelaskan atau berbicara tentang apa yang mereka bangun di proyek, tetapi tidak memasarkan P. Oleh karena itu, jika ada ego atau pemasaran proyek secara teknis, akan ditangkap. Nah, ini dijelaskan di bawah definisi tes Huawei untuk sekuritas. Untuk regulasinya, dijelaskan panjang lebar apakah inisial coin offering atau ego sekuritas untuk tujuan kepatuan peraturan di bawah komisi keamanan dan pertukaran AS untuk dapat mendefinisikan kriptus seperti sekuritas. Ini saya akan merekap poin-poinnya saja. Ya, jaringan P adalah definisi sebenarnya dari desentralisasi. Tidak ada yang bisa mengklaim P sendirian. Semua orang yang menambang P mempromosikan P. Harga P akan ditentukan oleh komunitas P. Empat orang, seorang antropolog, seorang pengusaha, dan dua ilmuwan komputer di dalam tim P network ini mempunyai kekuatan kripto kepada orang-orang di P. Saat ini, P berada di mainnet tertutup. Yang berarti bahwa beberapa perintis yang telah melewati KISI sudah memiliki P di dalam dompet mereka. Dan dapat bertransaksi dengan perintis lain yang juga memiliki P di dompetnya. P tidak dapat ditransfer ke dompet lain kecuali P wallet di P brosur. Baru-baru ini, beberapa pertukaran kripto telah mendaftarkan P sebagai perdagangan di platform mereka. Akan tetapi perlu diklarifikasi bahwa tidak ada pertukaran yang dapat menyimpan P aktual saat ini. Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, P berada di mainnet tertutup dan tidak dapat ditransfer ke dompet eksternal. P hanya dapat ditransfer ke dompet eksternal atau crypto exchange di open mainnet saat open mainnet tertutup. Jadi belum bisa, itu yang dikatakan. Jadi apa yang terdaftar di bursa tersebut bukanlah P yang sebenarnya. Akan tetapi sesuatu seperti IOU atau Bayer sekarang dan kami akan mengirimkan P Anda saat tersedia. Jadi sebuah seperti pesanan saja. Anda menginvestersikan atau deposit nanti kalau sudah ada P aslinya nanti baru saya berikan. Seperti itu. Jadi mereka membeli P di bursa saat ini bisa terjadi. Penting juga untuk dicatat bahwa ini adalah pelanggaran ketentuan menambang P. menukarnya dengan fiat atau mata uang kripto lainnya atau men-transfer P dengan janji akan dibayar dengan mata uang fiat atau mata uang nyata di masa mendatang jaringan P saat ini sedang dalam taat membangun utilitas. Jadi nanti ada suatu pelanggaran pelanggaran akan dikenai sanksi. Seperti yang sudah terjadi akan ditutup akun selamanya. P network memiliki salah satu ekosistem kripto terbesar dan lebih beragam dengan 35 juta pengguna atau 40 juta yang aktif lebih dari 250 negara di dunia apapun pendapat Anda tentang P angka-angka itu tidak dapat di-abekan dan diremehkan. Ada beberapa orang yang tidak percaya penambangan gratis itu tidak berharga. Akan tetapi seperti BTC dulu dan sedang ditambang sepenuhnya gratis karena BTC tidak berharga sama sekali tidak mungkin P dengan ekosistem sebesar itu akan tidak ada harganya. Kita semua bisa tidak setuju dengan nilai pastinya akan menjadikan sesuatu yang sangat berharga di masa depan dan Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dari B network ini. Yakinlah bahwa B network akan memberikan sebuah harapan kehidupan kelak nanti. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!